Intro Oke, saya mau membuat pemain saya, objek saya, itu berada di pojok kiri atas dan nanti saya akan membuat beberapa jalan saya gunakan wall dan nanti ada beberapa halangan dan dia harus melewati halangan itu mungkin konsepnya seperti ini bagaimana saya bisa memindahkan objek saya ke kiri saya bisa menekan control, lalu klik, dan silahkan pindahkan ke kiri semacam ini dan oke, saya mungkin membuat tembok lagi dan mungkin saya tekan shift untuk mempermudah dan saya membuat semacam ini lalu rutenya mungkin saya berikan agak susah oke, mungkin semacam ini lalu oke oke, mungkin semacam ini dan sekarang jika jika saya coba saya hanya bisa melakukan semacam ini dan oke, disini saya harus pelan-pelan disini saya juga harus pelan-pelan dan seperti itu dan saya nanti akan memberikan musuh di mungkin beberapa ini mungkin semacam itu dan sekarang saya membuat lagi sprite create sprite dan saya memberikan musuh sprite lalu saya klik lalu saya klik dan saya klik musuh dan saya klik edit saya membuat baru mungkin saya memberikan lebih kecil mungkin 20 dan saya tekan oke lalu saya klik dua kali lalu saya edit dengan menggunakan zoom tool dulu dan saya membuat ini saya memberikan warna mungkin merah dan saya memberikan semacam ini oke, saya mengganti disini mungkin orange oke, mungkin semacam ini dan saya klik lagi oke, saya sudah mempunyai bola yang semacam ini dan ini saya fungsikan untuk musuh dan saya close lalu saya klik oke dan saya mempunyai musuh disini lalu saya klik disini karena saya belum mempunyai object saya membuat object dulu klik kanan object create object dan disini saya memberikan musuh po dan saya memilih musuh s lalu saya tekan oke dan jika sekarang saya klik dua kali saya sudah mempunyai musuh o dan saya memberikan add event lalu collision tembok dan di collision saya memberikan reverse vertical oke semacam itu dan saya klik oke saya klik oke lagi dan saya letakkan object saya di oke, mungkin di mana yang agak panjang mungkin ini oke, mungkin disini oke saya pindah mungkin disini dan sekarang jika jika saya run oke saya masih belum mempunyai perpindahan di object musuh saya memberikan satu fungsi lagi atau mungkin semacam ini oke masih belum bergerak dan saya memberikan oke mungkin ini oke 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 saya coba oke saya mempunyai seperti ini dan jika saya ganti saya sudah mempunyai pergerakan tapi tidak bisa menabrak tembok saya atur ulang oke jika saya letakkan di atas dia akan seperti itu jika saya memberikan ini saya saya hapus dan saya memberikan vertikal dan speednya mungkin oke dua saya tekan oke dan jika dan jika saya coba saya sudah mempunyai semacam ini oke saya rasa keren dan kita hanya membutuhkan ini di di create oke di create di collision kita memberikan reverse vertical dan di create oke oke disini mungkin saya bisa menghapus dan jika saya berikan di create saya sudah mempunyai reverse vertical dan ada informasi collision dengan tembok dan jika saya oke kita tidak tidak mempunyai collision disini dan saya memberikan collision dengan tembok lalu saya memberikan reverse oke dan jika disini saya hapus reverse saya coba lagi saya masih mempunyai reverse oke jika 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 saya delete event yang ini dan di tembok ini saya memberikan ini speednya dua lalu apa yang terjadi jika saya memberikan oke saya tidak mempunyai apapun karena disini saya harus memberikan speed saya harus memberikan kecepatan dan saya harus membuat musuh saya ini melakukan apa intinya seperti itu dan jika saya memberikan set vertical speed saya masih belum mempunyai apapun kecuali saya memberikan add event create dan di set ini saya memberikan di oke saya cut lalu lalu saya menuju ke create pace dan jika saya memberikan ini saya mempunyai kecepatan dan akhirnya ditembalikan oleh fungsi reverse dan jika sekarang saya memberikan umpamanya seperti ini saya tidak mendapatkan apapun informasi apapun karena saya belum memberikan informasi collision ke objek saya dan di video selanjutnya saya akan menambahkan collision bagaimana musuh tadi saat bersentuhan dengan objek utama yaitu player kita lanjutkan ke materi selanjutnya sampai jumpa salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati